Tengkorak maut jelit 7. Bap 14. Malaikat hawa dingin kembalikan benda itu kepadaku, bentak pemuda itu keras-keras. Kembalikan kepadamu ejek mosiuing tanpa berpaling, huuh gampang amat ucapanmu itu. Kau benar-benar tidak mau mengembalikan kepadaku? Kenapa apa yang hendak kau lakukan aku akan beradu jiwa dengan kau tubuhnya melesat maju ke depan tiga jurus ilmu pukulan kura-kura sakti segera dilancarkan dengan kecepatan bagaikan kilat, agaknya si anak muda ini benar-benar ada maksud untuk beradu jiwa. Dengan tangkas malaikat hawa dingin mosiuing berkelit kesamcing dengan enteng dan mudah tahu-tahu ia sudah melepaskan diri dari ancaman pukulan maut itu, tegurnya dengan suara dingin. Kalau bicara soal berkelahi kau masih belum pantas untuk bertempur melawan diriku. Honsiongkin tarik kembali serangannya dan berdiri kaku, seluruh badannya bergetar keras. Ucapannya memang benar untuk merampas benda pusaka itu dari tangan malaikat hawa dingin jauh lebih sukar daripada memanjat ke langit, tapi ia tidak rela benda mustika perguruannya lenyap dengan begitu saja. Air muka malaikat hawa dingin mendadak berubah jadi sedih dan amat murung, ujarnya lagi dengan suara lirih, manusia berwajah dingin, kau tak usah khawatir aku tidak tertarik oleh benda mustika tersebut, tetapi kau mesti melakukan pembicaraan secara belak-belakan dengan diriku. Apa yang hendak kau bicarakan tanya si anak muda itu dengan hati rada lega? Pertama kau harus bercerita lebih dahulu dari mana kau dapatkan sarung tangan buddha hudjiu peo opit ini. Benda mustika itu adalah benda warisan perguruanku. Lalu siapakah gurumu dia adalah lengku sang jin? Apa coba kau ulangi sekali lagi? Lengku sang jin. Hahaha, kau anggap aku si malaikat hawa dingin adalah seorang bocah berusia tiga tahun yang dapat kau bohongi seenaknya, apa maksudmu nama besar Lengku sang jin sudah tersohor sejak seratus tahun berselang? Masa, secara kebetulan aku berhasil menemukan jenazah dari dia orang tua, mengikuti surat wasiat yang tertinggal aku angkat dia sebagai guruku? Masa begitu tak boleh disebut sebagai pengangkatan guru o-o-oh, kiranya begitu, tahukah kau bahwa sarung tangan buddha hudjiu peo opit semuanya terdiri dari sepasang aku tahu. Sarung tangan ini adalah sarung sebelah kanan, sedang yang lain adalah sarung sebelah kiri wajah malaikat hawa dingin mosyu ing berubah semakin burung. Titik air matu jatuh berlinang membasai wajahnya, tiba-tiba ia bergumam seorang diri, tangan kiri o-o-oh, tangan kiri, seketika Hansyong Kie merasakan jantungnya berdebar keras, apakah malaikat hawa dingin mengetahui jejak dari sarung tangan sebelah kiri itu tanpa sadar dengan suara gemetar ia berseru, kenapa dengan sarung tangan sebelah kiri benda itu telah merampas kebahagiaan hidupku apa aku boleh tahu tentang duduknya perkara tanya Hansyong Kie dengan hati bergidik. Perempuan itu menyekair matu yang berlinang membasai wajahnya, daagan suara murung ia bertanya. Pernahkah kau mendengar tentang malaikat hawa panas kosuhio? Pernah, bukankah dia adalah suamimu betul? Pada 18 tahun berselang tanpa disengaja kami suami istri berdua berhasil menemukan salah satu dari sarung tangan Buddha Hutji Uteo Epit tersebut, setelah melakukan penyelidikan seksama kami berhasil menemukan bahwa sarung tangan itu semestinya sepasang. Maka setelah mengadakan perundingan akhirnya secara terpisah kami melakukan pencarian, aku menuju ke utara dan dia menuju ke selatan dengan janji satu tahun kemudian baik berhasil maupun tidak akan berkumpul kembali di rumah, akhirnya suamimu tidak kembali selahan Syong Kie tak tahan. Sedikit pun tidak salah, ia tidak pernah kembali lagi satu tahun dua tahun tiga tahun aku telah menunggu selama 15 tahun. 15 tahun yang penuh kesedihan serta penderitaan manusia berwajah dingin, 15 tahun bukan suatu jangka waktu yang amat pendek bukan. A.A.H. Hong Syong Kie tak dapat menahan rasa kagetnya lagi, ia menjerit tertahan. Ya ah, lama-kelamaan aku tak dapat menahan diri lagi. Dari perempuan itu melanjutkan kembali kisahnya, aku segera munculkan diri dalam dunia persilatan dan mulai mencari jejaknya, suatu ketika secara tiba-tiba aku dengar orang berkata bahwa suamiku telah mati terbunuh dan kebetulan aku pun mempunyai pikiran yang sama. Dalam keputusasaanku menemukan jejak pembunuh tersebut, maka akhirnya, akhirnya kau lantas melakukan pecembunuhan, setiap tahun sekali dan tiap kali seratus jiwa manusia tidak salah, tujuanku adalah menggunakan kesempatan ini untuk memancing kemunculan pembunuh sadis tersebut. Apakah kau tak merasa bahwa perbuatanmu itu terlalu kejam, terlalu brutal, terlalu brutal, ha 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 ha, kebahagiaan hidupku sudah dirampas secara kejam, apakah itu tidak kejam, apakah itu tidak brutal, siapa tahu kalau suami masih hidup di kolong langit adalah suatu kenyataan, sepantasnya kalau kau kerahkan segenap kemampuan yang kau miliki untuk menemukan jejak pembunuh itu, apa gunanya kau lakukan pembunuhan masal lagi pula seandainya pihak lawan bukan berasal dari jago kalangan lurus, kendatika sudah bunuh habis seluruh orang bulim yang ada di kolong langit, belum tentu ia sudi munculkan diri selama aku masih bisa hidup di kolong langit. Tak sedikit pun aku akan berhenti berusaha teriak Mo Siu Ing dengan penuh kebencian. Bergidik hati Han Xiong Kie melihat kekerasan hati perempuan itu, Sesaat kemudian katanya lagi lalu dimanakah sarung tangan sebelah kiri itu bersama dengan lenyapnya suamiku, benda itu pun ikut musnah tak berbekas so'oh. Han Xiong Kie merasa hatinya jadi kecewa dan badannya jadi lemas, ia merasa seolah-olah kepalanya diguyur dengan sebas komair dingin. Eeei manusia berwajah dingin perempuan itu menegur lagi, Aku lihat kau punya minat yang amat besar untuk mendapatkan sarung tangan Buddha Hutjiu Popit tersebut. Aku memang punya maksud demikian. Kalau begitu marilah kita mengadakan satu perjanjian-perjanjian yang bagaimana maksudmu. Dengan batas waktu selama satu tahun, mari secara terpisah kita lakukan pencarian atas jejak suamiku yang hilang itu. Kalau kau berhasil mendapatkan keterangan yang jelas tentang keadaan suamiku itu maka ia sarung tangan Buddha Hutjiu Popit itu semuanya akan menjadi milikmu. Seandainya kau sendiri yang berhasil menyelidiki jejak suamimu itu tanya si anak muda itu dengan semangat yang berkobar kembali. Tetap sama saja, ku hadiahkan sarung tangan tersebut bagimu. Kalau suamimu sudah terbunuh dan benda itu terjatuh ke tangan orang lain, setelah aku berhasil membalas dendam, sarung tangan itu ku hadiahkan semua untukmu. Bagaimana kalau sarung tangan yang ini dikembalikan lebih dahulu kepada ku? Tidak jawabmu. Siu ing tegas. Air muka Hansiong Kiai berubah hebat. Kenapa? Tanyanya. Untuk sementara waktu akanku simpan lebih dahulu bila mana dalam satu tahun tiada kabar berita apapun yang berhasil kau dapatkan, maka benda ini akanku musnahkan Ben. Benda itu toh milik pribadiku, dengan dasar apa kau hendak memusnahkannya membiarkan benda itu tetap berada di kolong langit, mungkin hanya akan mendatangkan tragedi yang menyedihkan saja bagi umat manusia. Kau tidak boleh berbuat begitu, tidak aku sudah memutuskan demikian. Kalau kau berani memusnahkan benda mustika itu, aku bisa mencabut jiwa anjingmu HMMM. Setiap saat dan setiap waktu aku si malaikat hawa dingin akan menantikan kunjunganmu sepasang metohan Siong Kiai berubah jadi merah berapi api, tapi ia tak bisa berbuat lain kecuali mendongkol dan gusar, ia tahu bahwa tenaga dalamnya masih ketinggalan jauh. Kalau dibandingkan dengan kelihayan lawannya setelah tertegun beberapa saat lamanya, pemuda itu sambil menggertak gigi segera bertanya, Andai kata aku berhasil menemukan kabar berita tentang suamimu itu, aku harus pergi kemana untuk mencari jejakmu datang saja ke gunung kaulusan baik kita tetapkan demikian saja. Tetapi ada sepatah kata akan ku ucapkan lebih dahulu kepadamu, hadiah yang telah kau berikan kepada adik angkat serta engkau hangkatku, Suatu hari pasti akan ku tagih besar terentenya setiap saat ku nantikan kunjunganmu malaikat hawa dingin Mos Yuling menatap sekejap wajah Honsiong Kiai tajam-tajam, kemudian menghala napas sedih. Manusia berwajah dingin, ujarnya lagi, semoga tidak lama lagi kita bisa saling berjumpa, semoga kau berhasil menangkan taruhan ini, Asal aku peroleh kemenangan, kau pun akan mendapatkan keputusan pula, tidak salah, menang kalah kita berdua sama-sama tidak menderita kerugian. Bicara sampai di situ tubuhnya segera berkelebat tinggalkan tempat itu, cuma sekejap mati bayangan tubuh perempuan itu sudah lenyap dari pandangan. Honsiong Kiai sambil memandang bayangan punggung Mos Yuling yang makin menjauh berdiri termangu-mangu, semula ia mengira setelah berhasil mendapatkan hawa murni dari lengku sang jin, maka usahanya untuk membalas dendam segera akan terlaksana, siapa tahu kepandainya masih tertaut jauh bila dibandingkan dengan musuh besarnya, bahkan dibandingkan dengan malaikat hawa dingin yang cantik. Jelita ini pun dia masih ketinggalan beberapa tingkat. Tanpa terasa pamuda itu bergumam seorang diri, benar aku harus kerahkan segenap kekuatan yang kumiliki untuk mencari tahu kabar berita tentang malaikat hawa panas kosuhiye, sebab hanya dari sepasang sarung tangan buddha hudjiupopit itulah aku bisa mempelajari imusilat yang lihai dan menuntut balas atas sakit hati terbunuhnya keluarga ku. Tetapi, malaikat hawa panas sudah 18 tahun lamanya lenyap tak berdekas, jejaknya sudah lenyap dari permukaan bumi. Mencari berita tentang dirinya bukankah sama halnya daagan mencari jarum di dasar samudera. Teringat akan dendam berdarahnya, membuat pemuda itu teringat pula ucapan malaikat hawa dingin yang mengejutkan hati. Tengkorak maut itu adalah tengkorak maut gadungan. Bagian seandainya apa yang terjadi adalah kenyataan, apa sebabnya tengkorak maut asli yang jauh lebih lihai itu cuma berpeluk tangan belaka membiarkan orang lain mempergunakan namanya untuk berbuat keonaran orang yang ada maksud pernah berkata kepadanya. Sung Tiat Khoai yang sudah lama mengasingkan diri dari perkumpulan Kekpang secara tiba-tiba munculkan diri dan mengedarkan hati tengkorak maut sehingga iblis itu melarikan diri, ditinjau dari kejadian ini, sudah cukup jelas membuktikan bahwa tengkorak gadungan dugaan malaikat hawa dingin tepat dan bisa dipercaya. Lalu siapa yang bernyali begitu besar berani menyaru sebagai tengkorak maut gadungan dan berbuat keonaran di kolong langit? Kembali suatu teka teki yang sukar dipecahkan mengapa orang yang kehilangan sukma suruh dia pergi menyambangi pemilik dari benteng maut dengan kemampuan yang dimilikinya sekarang, berkunjung ke situ bukankah berarti menghantar kematian sendiri? Sementara Han Siong Khoai sedang terbenam dalam lamunannya. Mendadak beberapa kali jeritan ngeri yang menyayatkan hati bergema memecahkan kesunyian. Mendengar jeritan itu Han Siong Khoai merasa mulai terperanjat, segera pikirnya, aku benar-benar amat tolol, bukankah Tong Hong Hwe sedang bersemedi untuk menyembuhkan lukanya kenapakah sudah melupakan keselamatannya tanpa berpikir panjang tubuhnya segera berkelebat di angkasa dan meluncur ke arah saudara angkatnya berada tadi. Tapi pemuda itu segera berdiri menjublak sukma-nya terasa melayang tinggalkan raganya. Di situ ia tidak jumpai bayangan tubuh saudara angkatnya lagi. Maka perkumpulan Tian C.E. Kau mengirim jago-jago lihainya untuk mencari jejak Tong Hong Hwe serta dirinya, rombongan yang ikut dalam aksi penggeledahan itu tentu saja tidak terbatas pada para jago yang terbunuh di tangan malaikat hawa dingin saja. Andai kata Tong Hong Hwe benar-benar tertawan oleh para jago perkumpulan Tian C.E. Kau, atau menjumpai kejadian di luar dugaan. Bukankah dirinya bakal menyesal selama hidup karena keteledorannya itu semakin dipikir? Hans Yong Kie merasa hatinya semakin bingung, Andai kata Tong Hong Hwe berlalu sehabis melakukan semedinya, paling sedikit adik angkatnya itu tentu akan memanggil dan mencari dirinya lebih dahulu, tak mungkin dia ngeloyor pergi tanpa pamit. Di samping itu, dari mana pula datangnya jeritan ngeri yang memekikan telinga itu? Tergopoh-gopoh pemuda itu berlarian di sekitar hutan dengan harapan bisa menemukan suatu titik terang tiba-tiba, pada jarak kurang lebih lima puluh tombak dari tempat di mana Tong Hong Hwe bersemedi tadi, ia temukan lima sosok mayat yang bergelimpangan di atas tanah. Pada batok kepala bagian belakang masing-masing korban tertancaplah selembar daun yang menembusi tulang batok kepala mereka, jelas benda itulah yang telah merenggut jiwa mereka berlima. Memetik daun melukai orang, menyambit bunga menghancurkan batu. Ilmu kepandaian semacam ini boleh dibilang merupakan suatu ilmu yang bertaraf sangat tinggi. Siapakah yang telah melakukan pembunuhan itu jelas Tong Hong Hwe oleh adik angkatnya tidak memiliki tenaga dalam kesempurnaan itu, mungkinkah kematian dari kelima orang itu ada hubungannya dengan lenyapnya Tong Hong Hwe dari situ? Untuk beberapa saat lamanya Han Siong Kie jadi kebuakan bingung dan tak tahu mesti berbuat apa. Tong Hong Hwe adalah adik angkatnya yang sangat terat hubungannya dengan dia, perhatian serta rasa sayangnya terhadap adik angkatnya yang Sabtu ini jauh melebih rasa sayang terhadap diri sendiri pada saat itulah. Ting-ting-ting dari tempat kejauhan secara lamat-lamat berkumandang datang suara demtingan besi membentur permukaan tanah, suara itu agaknya sedang menjauhi hutan tersebut. Andai kata Han Siong Kie tidak memiliki tenaga dalam yang amat sempurna, tak mungkin ia bisa menangkap suara lirih tersebut karena munculnya suara tadi amat mendadak. Pemuda kita jadi tertarik ia tak berani bertindak ayah lagi dengan cepat badannya berkelebat menuju ke arah mana berasalnya suara tadi. Hutan makin lama semakin menjauh, jalan raya pun nampak terbentang di depan mata. Tampak seorang pengemis tua berkaki tunggal dengan mencekal sebuah tongkat pemukul anjing sedang bergerak menuju ke arah jalan raya, setiap kali tubuhnya meloncat ke depan, berbunyilah suara demtingan yang nyaring titik. Han Siong Kie segera salurkan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk melakukan pengejaran, sungguh aneh sekali kendati dia sudah kerahkan semua kemampuannya, namun belum juga berhasil mengejar pengemis tua itu, jarak mereka masih tetap terpaut sejauh lima tombak lebih setengah harian sudah kejar-mengejar itu dilakukan, tetapi jarak yang memisahkan kedua belah pihak masih juga bertahan seperti semula. Dengan adanya kejadian ini segera menimbulkan rasa ingin menang dalam hati kecil Han Siong Kie ilmu meringankan. Tubuh cahaya kilat lintasan bayangan dikerahkan hingga mencapai pada puncaknya, bagaikan segulung asap ringan badannya meluncur laksana kilat ke arah depan. Pengemis tua itu tetap berlagak pilon, cuma suara dentingan yang terpantul di tengah udara semakin santar kedengarannya. Han Siong Kie amat terperanjat, ia tak bisa menebak jago lihai manakah yang berada di hadapannya saat ini bila ditinjau dari kekuatan hawa murninya jelas ia jauh melebih kehebatan saudara angkatnya pengemis dari selatan. Mendadak satu ingatan berkelebat dalam benaknya. Han Siong Kie teringat kembali akan ucapan dari orang yang ada maksud ketika ia sedang terluka tempo dulu, mendadak muncul seorang tokoh Kaipang yang sudah 40 tahun lamanya mengasingkan diri, kemunculan jago lihai itu telah menakutkan tengkorak maut dan menyelamatkan jiwa pengemis dari selatan serta padri dari utara. Mungkinkah tokoh sakti yang berada di hadapannya saat ini adalah Song Tiat Koei paman guru dari kakak tuanya itu? Berpikir sampai di situ, ia segera berteriak keras. Yang berada di depan sana betulkah Soat Tiat Koei lociampoe harap berhenti sejenak sedikit pun tidak salah, pengemis tua berambut putih yang sedang berlari di depan itu segera menghentikan larinya dan menoleh. Han Siong Kie segera memburu ke depan, sambil memberi hormat katanya, pengemis tua itu amat kurus dan tinggal kulit membungkus tulang, sepasang matan icikung ke dalam tapi memancarkan sorot metu yang amat tajam sungguh amat sempurna tenaga luakangnya batin pemuda kita dalam hati kecilnya. Sementara itu pengemis tadi telah menyaut, tak usah banyak adat, kau bocah yang disebut manusia berwajah dingin, sedikit pun tidak salah ada maksud apa kau kejar aku si pengemis tua aku mempunyai hubungan yang sangat terat dengan pengemis dari selatan ketua Tian dari perkumpulan Kepang kalau ada hubungan lantas mau apa kembali Han Siong Kie tertegun, keketusan serta kesombongan pengemis tua ini ternyata tiga kali lipat melebih dirinya sebelum dia sempat berbicara, pengemis tua itu telah berkata lagi, Bocah silik. Apa tujuanmu hendak mengikat tali persahabaran dengan aku si pengemis tua benarkah Locian Pue adalah Song Tiat Kue yang amat tersohor di kolong langit dari mana kau bisa tahu akan julukanku? Aku pernah mendengar dari orang lain apa tujuanmu yang sebetulnya? Ayuh cepat katakan apakah Locian Pue barusan muncul dari hutan sebelah belakang sana? Kau toh sudah menyaksikan sendiri, Kenapa musti bertanya lagi adik angkatku telah lenyap tak berbekas ketika sedang bersemedi di dalam hutan? Apakah kau anggap aku si pengemis tua telah menelan adik angkatmu itu tukas Song Tiat Kue I Ketus? Mengingat di atas wajah pengemis dari selatan Han Siong Kie masih berusaha untuk menahan diri tetapi perkataan Lawan kian lama kian tak sedap didengar, tak urung nada suaranya ikut berubah juga, Serunya, aku cuma ingin bertanya kepada Chiang Pue, Apakah kau melihat ada seseorang memasuki hutan tersebut? Tidak pernah tidak pernah aku si pengemis tua tiada waktu lagi untuk berbicara dengan dirimu selesai berkata ia putar badan dan siap berlalu. Dengan sebat Han Siong Kie menjadkan badannya menghadang di hadapan pengemis tua itu. E-e-i, bocah cilik, kau hendak menghadang jalan pergi dari aku si pengemis tua menghadang sih tidak berani aku cuma berharap agar Lawo Chiang Pue suka memberi keterangan kepadaku, Apa yang ingin kau ketahui kabar berita dari adik angkatku aku si pengemis tua tidak pernah melihatnya di dalam hutan sebelah sana menggeletak lima sosok mayat, Mereka semua mati tersambit oleh daun yang menembusi batok kepalanya, apakah Lawo Chiang Pue, omong kosong, aku si pengemis tua sudah 40 tahun lamanya tak pernah melakukan pembunuhan. Ucapan ini membuat Han Siong Kie judi murung dan sedih, dilihat dari nada ucapan pengemis tua itu rupanya ia benar-benar tak tahu tentang jejak adik angkatnya, Maka dari itu ia lantas menjura, kalau memang begitu aku ingin mohon diri lebih dahulu tunggu sebentar apa yang hendak Lawo Chiang Pue katakan lagi Tanda petik, dilihat dari kecepatan gerakmu dikala mengejar aku si pengemis tua tadi rupanya tenaga dalammu sudah mencapai kesempurnaan, kau berasal dari perguruan mana? Han Siong Kie sangat menguatirkan keselamatan dari adik angkatnya Tong Hong Hui Ye, ia tidak ingin mengulur waktu lebih jauh lagi dengan singkat ia menjawab, Secara kebetulan saja aku menemukan suatu penemuan aneh dan mendapatkan sisa hawa murni dari lengku sang jin. Ak-a-ah pengemis tua itu berseru kaget. Mendadak Han Siong Kie teringat akan sesuatu, segera tanyanya, aku pernah mendengar orang berkata bahwa Lawo Chiang Pue telah mengebah pergi tengkorak maut yang amat liahai itu, A-a-a-i tak usah kau ungkap kembali kejadian tersebut tukas Song Tiat Koi tiba-tiba dengan wajah sedih, Sejak ini hari aku si pengemis tua tidak ingin muncul kembali di dalam dunia persilatan, julukan Song Tiat Koi pun sejak kini sudah terhapus dari muka jagat. Air mukanya berubah hebat, sambil tertawa seram tambahnya, benar-benar romong kosong persoalan macam ini kenapa mesti diungkap oleh seorang angkatan muda Tying, tubuhnya melejit ke angkasa dan tahu-tahu sudah meluncur sejauh puluhan tombak dari tempat semula. Han Xiong Kie jadi keheranan menyaksikan kejadian itu, namun tubuhnya tetap berdiri tegak di tempat semula. Tying 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 beberapa saat kemudian tubuhnya sudah tinggil sebuah titik hitam di ujung jalan di mana akhirnya lenyap dari pandangan. Han Xiong Kie tahu bahwa percuma baginya untuk menyusul tokop lihai tersebut, maka dia pun urungkan niatnya untuk mengejar. Tapi pada saat ini dalam hatinya terbeban kembali satu pertanyaan yang membangunkan hatinya. Menurut orang yang ada maksud, sebelum Song Tiat Khoai munculkan diri tena korak maut telah melarikan diri terbirit-birit, tapi kalau ditinjau dari ucapannya barukan di mana ia bersumpah tak akan muncul kembali di dalam dunia persilatan jelas menunjukkan bahwa ia sudah jatuh kecudang di tangan gembong iblis tersebut. Lalu apa yang sebenarnya telah terjadi? Pikirannya teralih kembali pada keselamatan saudara angkatnya Tong Hong Huyai ia berpikir keras untuk memecahkan teka teki yang menyelimuti lenyapnya pemuda si Tong Hong itu. Lama sekali, akhirnya ia berhasil menarik satu kesimpulan, kemungkinan besar Tong Hong Huyai telah ditemukan jejaknya oleh para jago lihai yang dikirim perkumpulan Tian Chee Kau untuk mencari jejaknya itu. Aku harus menyerbu ke dalam markas besar perkumpulan Tian Chee Kau, ingatan ini berkelebat di dalam benaknya. Maka pemuda itu pun segera mencari tahu jalan menuju ke tempat itu, siang malam ia melakukan perjalanan untuk menyerbu ke Lian Ho Antu markas besar perkumpulan Tian Chee Kau untuk sementara. Baiklah kita tinggalkan dahulu diri Han Chee Kau yang sedang melakukan perjalanan sementara itu Tong Hong Huyai yang duduk bersemedi untuk menyembuhkan lukanya, tidak lama kemudian sudah berada dalam keadaan tenang dan lupa akan segala galanya, terhadap peristiwa yang terjadi di sekitar tubuhnya ia sama sekali tak tahu. Menanti semedinya telah selesai dan membuka matanya, saat itu bayangan tubuh dari Han Chee Kau sudah lenyap tak berbekas. Hatinya jadi sangat keheranan, pada waktu itu Han Chee Kau sedang berdiri tertegun setelah ditinggalkan malaikat hawa dingin, karena itu tiada sedikit suara pun yang kedengaran sementara Tong Hong Huyai akan berteriak memanggil saudara angkatnya itu, mendadak dari dalam hutan ia saksikan munculnya bayangan manusia. Gadis itu tak berani beraya lagi, buru-buru ia anjotkan badan dan mengejar dari belakang. Kiranya bayangan manusia itu bukan lain adalah kawanan para jago perkumpulan Tian Chee Kau yang ditugaskan mencari jejak Tong Hong Huyai serta Han Xiong Klese dari permulaan mereka telah menemukan bahwa Tong Hong Huyai sedang duduk bersemedi di tempat itu, tapi mereka pun menemukan bahwa malaikat hawa dingin Mos Yuin berada kurang lebih 10 tombak dari mereka berada, karena itulah mereka tak berani turun tangan secara gegabah takut gerakannya itu mengejutkan sang iblis perempuan. Ketika Tong Hong Huyai telah menyelesaikan semedinya dan mengejar bayangan manusia yang terlihat olehnya, para jago dari perkumpulan Tian Chee Kau jadi kegirangan mereka segera memancing gadis itu hingga keluar dari hutan tersebut. Di sanalah lima sosok bayangan manusia segera menghentikan gerakan tubuhnya, tanpa mengucapkan sepatah katapun mereka Miner Jang Tong Hong Huyai habis-habisan. Pengemis cilik yang tidak tahu duduknya perkara mendadak mendapatkan serangan jadi amat kaget, sekuat tenaga ia melakukan perlawanan. Kelima orang itu adalah jago-jago kelas dua dari perkumpulan Tian Chee Kau, kemudian mereka terhitung sangat hai dan sempurna. Karena takut gerakannya itu mengejutkan malaikat hawa dingin, ditambah pula Mirka sudah tahu bahwa pengemis cilik ini mempunyai kepandayan aneh yang tak mempanditoto maupun dihantam, maka beberapa orang itu tak berani bertindak gegabah serangan-serangan gencar dilancarkan secara bertubi-tubi dengan harapan pertarungan ini bisa dapat diselesaikan. Empat orang kakek baju hijau yang berada di sisi kalangan pun tidak berdiam diri belaka setelah saling berpandangan sekejap Mirka ikut terjunkan diri ke dalam kalangan. Delapan bintang dari partai Tian Chee Kau adalah jago lihai kelas satu, di bawah kerubutan begitu banyak jago lihai, Tong Hong Huyai jadi keteter hebat dan nampaknya sejenak lagi ia bakal tertawan. Bab 15. Di saat yang amat kritis itulah, mendadak kelima orang jago lihai yang sedang melancarkan serangan maut itu sama menjerit kesakitan, sambil terjungkal di atas tanah, tubuh mereka terguling sekarat sejenak kemudian tubuh mereka sudah meninggal tak tak bernafas lagi. Kejadian yang muncul secara tiba-tiba ini sangat mengejutkan sisa jago yang sedang melakukan pertarungan termasuk pula Tong Hong Huyai sendiri yang tertegun saking kagetnya setelah mengetahui bahwa kelima korban itu mati karena tersambit oleh selembar daun yang menembusi batok. Kepalanya, empat orang kakek berbaju hijau itu jadi keder, mereka tahu bahwa di situ telah muncul seorang tokoh yang maha dasyat, tanpa banyak berbicara lagi mereka putar badan dan kabur dari situ. Tong Hong Huyai sendiri setelah berhasil menenangkan hatinya segera berpaling ke arah mana berasalnya serangan tadi, sambil memberi hormat teriaknya, aku si pengemis cilik mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang telah diberikan lama sekali ditunggu namun tiada jawaban yang terdengar, pengemis cilik ini tahu bahwa orang itu sudah pergi, maka ia pun segera alihkan pandangannya untuk mencari jejak saudara angkatnya Han Siong Kyi. Mendadak ia berpikir, keempat orang kakek itu adalah jago lihai dari Tian Chee Kau, si kupu-kupu warna-warni liin hiang pun kesemsem terhadap pengkoh dia, jangan-jangan ia sudah terjatuh ke tangan pihak lawan, makin dipikir ia merasa semakin khawatir, sehingga akhirnya ia mengambil keputusan untuk menyatroni perkumpulan Tian Chee Kau. Maka, Tong Hong Huyai pun berangkat menuju ke Lian Ho Antu Markas Besar Tian Chee Kau untuk mencari jejak saudara angkatnya selangkah terpaut membuat urusan semakin berabe, dengan waktu yang terpaut sedikit kedua orang itu sama-sama menuju ke tujuan yang sama. Dalam pada itu Han Siong Kyiai dengan hati yang amat gelalisah mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya secepat mungkin melakukan perjalanannya. Ketika tengah hari ketiga, sampailah pemuda itu di luar Lian Ho Antu. Lian Ho Antu adalah sebuah daerah yang terbentuk dan deretan enam belas puncak bukit, di balik gunung terdapat gunung, di balik selat terdapat selat. Bagi orang yang tak tahu letak jalan yang sebenarnya akan tersesat dan sukar untuk lolos lagi dari tempat itu. Lama sekali Han Siong Kyiai berdiri di luar selat, setelah sanksi beberapa saat lamanya akhirnya ia mengambil keputusan untuk menyusup masuk lewat sebuah selat sempit yang diapit oleh dua buah dinding bukit. Yang aneh ternyata tak seorang anggota perkumpulan Tian Chee Kau pun yang nampak menghalangi jalan perginya, tidak lama kemudian pemuda itu sudah masuk ke dalam selat itu sejauh satu li mendadak. Di hadapannya muncul sebuah bukit terjal yang menghadang jalan perginya, dalam hati ia lantas berpikir. Eeei, aneh sekali, kenapa tempat ini merupakan sebuah selat buntu bukankah di luar selat sudah jelas tertulis bahwa tempat ini merupakan lian hoatu menanti ia sudah di depan dinding bukit itu tampaklah pada sisi kanan maupun sisi kiri muncul pula sebuah selat sempit yang menjorok jauh ke dalam. Sekarang Han Xiong Kiai baru tahu apa sebenarnya yang telah terjadi sambil manggut-manggut pikirnya, oh 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 tanda seru kiranya yang dimaksud lian ho ancu adalah permainan semacam ini dalam selat terbagi dalam dua cabang. Aku harus pilih jalan yang mana belum habis ia berpikir dari kedua belah sisi dinding mendadak muncul delapan orang pria berbaju hitam, empat orang berjajar jadi satu baris dan tepat menyumbat jalan masuk selat sempit itu. Terdengar salah seorang di antara empat pria yang berada di sebelah kanan menegur dengan suara dingin. Siapa yang datang sebutkan namamu manusia berwajah dingin sahut Han Xiong Kiai sambil menyapu sekejap wajah kedelapan orang itu. Mendengar disebutkannya nama ini, air muka kedelapan orang pria tadi seketika berubah hebat masing-masing mundur satu langkah ke belakang dan orang yang paling ujung segera bersuit nyaring. Dari dalam lembah berkumandang pula suitan balasan yang mana saling sambung menyambung hingga ke tempat kejauhan. Kau kasih manusia berwajah dingin yang belum lama berselang baru terjun ke dalam dunia persilatan seru pria tadi kembali. Sedikit pun tidak salah tolong tanya apa maksud tujuanmu berkunjung kemari minta orang minta orang. Bila kalian tahu diri cepatlah laporkan kedatanganku ke dalam lembah, aku hendak menemui ketua kalian bertemu dengan ketua kami. Huhu dengan andalkan pangkat apa sih kau hendak bertemu dengan ketua kami bagus kalau begitu ayoh kalian menyingkir ke samping delapan orang pria berbaju hitam itu mendengus dingin mereka segera kerahkan tenaga dalamnya siap menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Oh 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 oh, kalian tak mau memberi jalan jengek Han Siong Kie kembali dengan suara sinis. Hei manusia berwajah dingin, siapa beserani menerjang ke dalam lembah dia harus dihukum mati dengan gusar Han Siong Kie membentak keras. Kelapaknya diayun kemuka menghajar empat orang pria yang berada di sebelah kiri, serangannya dilancarkan amat cepat bagaikan kilat kehebatannya luar biasa sukar dilukukiskan dagang kata-kata. Tanpa banyak bicara keempat orang pria itu sama-sama menjerit kesakitan bagaikan bola mereka menggelinding sejauh dua tombak dari tempat semula dan tak berkutik lagi dalam pada itu empat orang pria yang berada di sebelah kanan telah bergerak ke depan, masing-masing melancarkan sebuah babatan maut ke arah si anak muda itu. Tanpa berpaling Han Siong Kie putar telapak kanannya satu lingkaran kemudian ditepuk ke muka tubuhnya ikut melesat ke depan mendekati keempat orang pria tersebut. Melihat musuhnya menerjang ke arah mereka, keempat orang pria itu jadi ketakutan, buru-buru mereka mengundurkan diri ke arah kedua belah samping. Han Siong Kie tertawa dingin sambil melewati keempat orang itu badannya segera menerjang ke arah selat sebelah kanan. Lorong selat itu amat sempit dan menjorok jauh ke dalam setelah melewati tiga buah tikungan sampailah pemuda si Han ini di sebuah tanah lapang yang luasnya mencapai setengah hektare, empat buah mulut selat terbentang pula di sekitar tanah lapang tadi. Bayangan manusia berkelebat lewat, dua puluhan orang pria berbaju hitam bermunculan dari mulut ke empat buah selat tersebut, mereka dipimpin oleh seorang kakek. Bercambang yang memiliki wajah amat bengis. Terdengar kakek itu membentak keras, bajingan cilik dari mana yang begitu besar nyalinya, berani mencari satroni dalam markas besar kami. HMMM ayoh sebutkan dulu siapa namamu, HMMM kau sendiri manusia macam apa? Kurang ajar, bajingan cilik rupanya kau sudah bosan hidup? Di tengah bentakan nyaring kakek bercambang itu silangkan telapaknya di depan dada lalu sambil menerjang ke muka melancarkan dua babatan kilat yang maha dasyat. Han Siong Kieh mendengus dingin, kelima jarinya laksana kilat meluncur ke depan, di tengah dengusan berat tau kelima jarinya sudah berhasil mencengkeram urat nadi kakek bercambang itu erat-erat. Ayoh bawa aku pergi menjumpai ketua kalian bentak Han Siong Kieh dengan suara lantang. Dua puluh orang pria baju hitam yang berdiri di samping kalangan segera membentak keras, bagaikan gulungan air bah mereka menerjang ke muka, cahaya senjata berkilauan membuat suasana terasa amat tegung dan mengerikan. Han Siong Kieh tetap berdiri tak berkutik di tempat semula, ditunggunya hingga pihak lawan sudah hampir tiba di hadapannya, telapak kiri segera berputar membentuk satu lingkaran melingkar lalu didorong ke muka dengan hebatnya segulung angin desiran tajam bagaikan sapuan ombak di tengah hujan badai menghantam orang-orang dengan dasyatnya, Dengusan berat segera berkumandang memecahkan kesunyian, bayangan manusia membuyar ke samping dan para jago itu pun tercerai berai keempat penjuru dalam keadaan yang mengenaskan. Hingga detik itu pemuda si Han masih belum ada minat untuk melukai orang, maka serangannya masih ringan dan tidak sampai membinasakan suitan nyaring yang amat santer kembali berkumandang di tengah udara. Empat sosok bayangan hijau meluncur datang dari tempat kejauhan, dalam waktu singkat mereka sudah tiba di depan mata, begitu cepat gerakan tubuh mereka hingga bisa disimpulkan bahwa keempat orang itu pastilah jago lihai kelas satu. Dalam pada itu setelah mengetahui siapakah musuh dihadap Pania, keempat orang itu nampak agak tertegun, kemudian sambil tertawa dingin terdengar salah satu di antaranya berseru sambil menyeringai seram. Manusia berwajah dingin, inilah yang dikatakan orang mau ke sorga tak mau kau tempuh, jalan ke neraka kau cari HMMM rupanya kau sudah bosan hidup dan ingin mencari penyakit bagi diri sendiri rupanya empat orang jago yang baru saja muncul. Hal itu bukan lain adalah empat orang di antara Tian Chee Pachok delapan bintang dari perkumpulan Tian Chee Kau. Kalian segera mundur ke belakang kembali kakek itu berseru kepada anak buahnya. Para pria baju hitam yang semula memenuhi kalangan segera membubarkan diri ke belakang, sementara keempat orang kakek baju hijau itu segera membentuk posisi setengah lingkaran dan mengurung pemuda itu rapat-rapat. Manusia berwajah dingin kakek pertama tadi menegur, sekarang posisimu sudah terjepit, kau hendak menyerah dengan begitu saja ataukah hendak paksa kami untuk turun tangan? Haa 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 haa, kalian lempar lembar gombal jelik pun berani omong besar di hadapanku. HMMM, betul-betul tak tahu diri sambil membentuk keras pemuda itu segera mengerahkan tenaganya dan melempar tubuh kakek bercambang yang ada di dalam genggamannya itu ke tengah udara. Keempat orang kakek baju hijau itu jadi semakin naik pitam, mereka membentak berbareng, bangsa cilik, rupanya kasudabosan hidup empat gulung hawap pukulan yang maha danysat, disertai bunyi guntur yang memekikan telinga segera meluncur ke depan menghajar tubuh Han Siong Kyi. Menghadapi datangnya serangan gabungan itu pemuda si Han sama sekali tidak menghindar, segenap kekuatan tubuhnya dihimpun ke dalam telapak kemudian menyambut datangnya serangan itu dengan keras lawan keras. Belah aam di tengah benturan keras yang memekikan telinga pasir dan debu beterbangan memenuhi angkasa, gulungan hawa murni berdasir menyebar keempat penjuru oleh desakan tenaga yang dasyat itu keempat orang kakek baju hijau itu tergetar mundur empat langkah dengan badan sempoyongan sedangkan Han Siong Kyi sendiri hanya mundur satu langkah ke belakang. Delapan bintang dari perkumpulan Tian Cekau adalah jago-jago kelas satu di dalam dunia persilatan ternyata tenaga gabungan mereka berempat tidak mampu serobohkan manusia berwajah dingin kejadian ini membuat puluhan anggota perkumpulan yang mengikuti jalannya pertarungan itu dari sisi kalangan jadi tercekat hatinya air muka mereka berubah hebat. Keempat orang kakek baju hijau itu merasa penasaran setelah bersehenti sebentar mereka menerjang kembali ke depan. Telapak dan totokan jari beterbangan memenuhi angkasa dengan gencar mereka terjang dan kurung si anak muda itu rapat-rapat. Han Siong Kyi bukanlah bocah ingusan kemarin sore, badannya segera melesat ke depan merobos masuk lewat celah-celah bayangan telapak serta desiran angin serangan yang mengurung tubuhnya, ilmu sakti lengku itsih laksana kilat dilancarkan. Tiga jurus ilmu kura-kura sakti merupakan hasil ciptaan lengku sangjin yang makan waktu banyak tahun bukan saja sakti bahkan terkandung pula unsur-unsur kehebatan yang ada di luar dugaan dengan tenaga dalam yang dimiliki Han Siong Kyiye dewasa ini, meskipun kepandayan tersebut masih belum mampu untuk menandingi tengkorak maut, serta malaikat hawa dingin beberapa orang gembong iblis, tapi kekuatan itu masih lebih dari cukup kalau digunakan untuk menghadapi jago-jago silat biasa. Di saat Han Siong Kyiye melepaskan serangan yang menghadapi syat itulah, terdengar dua dengusan berat bergema memecahkan kesunyian, dua orang kakek baju hijau itu sambil menutupi dada sendiri mundur ke belakang dengan sempoyongan, jelas kedua orang itu masing-masing telah termakan oleh sebuah pukulan dasyat. Menyaksikan keadaan tersebut, dua orang kakek lainnya jadi amat terperanjat, cepat-cepat mereka loncat mundur ke belakang dan memandang ke arah lawannya dengan pandangan tertegun. Dengan pandangan dingin Han Siong Kyiye menyapu sekejap seluruh kalangan tersebut, kemudian kepada pemimpin dari keempat orang kakek baju hijau itu katanya, Saudara, mumpung dalam hatiku belum timbul nafsu untuk membinasakan kalian, lebih baik janganlah terlalu banyak bertingkah di hadapanku, bawalah aku pergi menjumpai kau cu kalian HMM manusia berwajah dingin, Lian Huan Tam kami belum pernah dimasuki orang secara jumawa macam kau, dan belum pernah pula melepaskan korbannya dalam keadaan hidup, jadi kau tak sudi membawa aku masuk ke dalam selat ini Selahan Siong Kyiye dengan wajah berubah hebat, nafsu membunuh mulai menyelimuti mukanya. Tidak kau mau apa nafsu membunuh yang menyelimuti wajah si anak muda itu kian lama kian bertambah tebal, tapi sebelum ia bertindak sesuatu, kembali satu ingatan berkelebat dalam benaknya. Ia merasa tidak seharusnya terlalu memburu nafsu sebelum jejak adik angkatnya Tong Hong Huyai ketawan. Maka sambil tertawa dingin katanya, kalau kalian tak mau membawa aku untuk menemui kau cu kalian, ayoh pada menyingkir ke samping, lihatlah aku akan mencari sendiri belum habis Ia berkata, dari dalam selat mendadak bergema datang suara bentakan nyaring. HMM besar amat bacot anjingmu itu, kau ingin menerjang ke dalam sungguh seorang manusia yang tak tabu diri bersamaan dengan berkumandangnya suara bentakan itu, tampaklah sesosok bayangan manusia meluncur keluar dari mulut selat. Melibat kehadiran orang itu, Han Xiong Kiai segera berdiri tertegun, sedang pihak lawan pun agaknya melengak juga dibuatnya. Ternyata orang yang baru saja munculkan diri itu adalah seorang pemuts berusia 7-18 tahun, wajahnya. Tampan dengan metu yang jeli dan hidung yang mancung hanya sayang di antara kegantengannya itu terselip sifat licik yang meyiramkan. Melihat kemunculan pemuda itu, 4 orang kakek baju hijau serta 21 orang pria baju hitam sama-sama bongkokkan badan memberi hormat. Sikap mereka begitu hormat dan cari hal ini menunjukkan bahwa kedudukan itu pasti amat tinggi. Kau cu muda terdengar mereka menyapa lalu menyingkir ke samping untuk membuka jalan. Pemuda itu ulapkan tangannya lalu maju ke depan dengan langkah lebar, tegurnya sambil tertawa seram. HMM HMM, jadi kaulah yang bernama manusia berwajah dingin sedikit pun tidak salah, ada apa ayahku pernah kirim orang untuk mengundang kehadiranmu dalam markas kami? Sungguh tak nyana hari ini kau telah datang menghantar diri sendiri, bagus-bagus sekali kedatanganmu memang sangat kebetulan. Lalu apa tujuanmu datang ke sini? Han Xiong Kieh menengus dingin. HMM aku datang untuk meminta orang-minta orang sungguh aneh siapa yang hendak kau minta dan manusia macam apakah dia seorang pengemis cilik? Oh oh tanda seru kau maksudkan pengemis cilik yang sering kali jalan bersama dirimu dan setiap kali memusuhi perkumpulan kami itu sedikit pun tidak salah, memang dia yang kucari apakah kau yakin bahwa temanmu itu berada di sini? Aku rasa dugaanku tak berdakat salah lagi ha-ah, 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 pemuda itu angkat kepala dan tertawa terbahak-bahak. Manusia berwajah dingin tekebul amat ucapanmu itu, sejak perkumpulan kami didirikan belum pernah ada orang yang berani secara terang-terangan datang kemari minta orang, tahukah kau bahwa perbuatanmu itu merupakan suatu dosa yang amat besar? Nah kini kau hendak menyerah secara sukarlah untuk menantikan hukuman atau hendak paksa aku untuk turun tangan sendiri air muka? Han Siong Kie berubah jadi adem serunya dengan suara dalam, jawab dulu pertanyaanku, benarkah orang yang sedang kucari berada di dalam perkumpulan kalian? Dan kalau ada kenapa harapkah serahkan kembali orang itu kepadaku kalau aku bilang tak ada di sini? Han Siong Kie mendengus dingin, dari nada suara lawannya ia menduga Tong Hong Hwe pasti sudah tertawan oleh mereka. Napsu membunuh seketika berkecamu kembali dalam dirinya, ia berteriak, Bila tidakkah serahkan orang itu kepadaku, HMM kubunuh kalian semua, pemuda itu sekali lagi angkat kepala dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 manusia berwajah dingin kau telah terkurung dalam pengepungan kami keadaanmu bagaikan burung dalam sangkar, apa yang kau gonggongi lagi? HMM rupanya sebelum memilih peti mati kau tak akan melelahkan air mata, baiklah aku akan memenuhi harapanmu itu, sebagai penutup dari kata-katanya itu segulung angin pukulan yang maha dasyat segera dilancarkan ke arah depan. Han Siong Kie menggertak gigi, dia pun ayunkan pula telapaknya menyongsong datangnya serangan tersebut. Bila Aam, di tengah benturan keras yang menimbulkan ledakan dasyat, kau cu muda itu tergetar mundur satu langkah lebar ke belakang dengan sempoyongan, sedangkan Han Siong Kie sendiri cuma bergoyang sedikit badannya terkesiap hati kau cu muda itu setelah menyaksikan kehebatan lawannya, Ia tidak menduga kalau tenaga dalam yang dimiliki pihak tawan ternyata jauh lebih sempurna daripada dirinya, ia sadar bila pertarungan adu kekerasan diteruskan lebih jauh maka dirinya niscaya akan menderita kekalahan total. Mengingat keadaan yang tidak menguntungkan itu, dengan cepat badannya menerjang ke arah depan, sepasang telapaknya bekerja cepat melancarkan serangan bertubi-tubi, bayangan telapak berlapis-lapisi barat hujan deras meluncur memenuhi seluruh angkasa. Han Siong Kie tertawa dingin, sambil layung telapaknya ke arah depan, ia menerobos masuk lewat kepungan bayangan telapaknya yang berlapis-lapis kemudian jurus pertama dari ilmu kura-kura sakti dilancarkan. Kau cu muda itu semakin terperanjat lagi, dari gerak tubuh lawan yang begitu aneh dan luar biasa, ia tahu jurus serangan sendiri tak mungkin bakal berhasil membendung datangnya ancaman tersebut, saking takutnya buru-buru ia mengundurkan diri sejauh lima depa ke arah belakang, Han Siong Kie tidak mau memberi kesempatan bagi lawannya untuk bertukar napas, melihat ia loncat mundur ke belakang, dengan cepat tubuhnya menerjang maju ke muka, jurus pertama dari ilmu kura-kura sakti pun segera dilepaskan. Untuk kedua kalitnya kau cu muda itu melomcat mundur delapan depa ke belakang dengan gerakan seperti kilat, seret ujung bajunya tersambar desiran angin tajam yang dilancarkan lawan hingga robek sebatas bahu dan rontok ke atas tanah. Dalam pada itu Han Siong Kie sendiri pun tercekat hatinya setelah melihat dua buah serangan mautnya ternyata hanya berhasil menyambar robek ujung baju si pemuda itu, Hal ini membuktikan bahwa ilmu silat yang dimiliki kau cu muda ini jauh berada di atas kepandayan silat yang dimiliki delapan bintang dari perkumpulan Tian Shet Kau. Melihat dirinya dibikin malu di hadapan anak buahnya, kau cu muda itu jadi semakin sengit, napse membunuh menyelimuti seluruh wajahnya, dengan suara menyeramkan bentaknya, manusia berwajah dingin, Bila dalam tiga jurus kemudian aku tidak berhasil mencabut jiwa senjingmu, seketika itu juga aku akan bunuh diri di hadapanmu. Han Siong Kie terkesiap, ia sadar pihak lawan berani omong besar itu berarti bahwa orang itu memiliki ilmu simpanan yang luar biasa. Belum habis singatan tersebut berkelebat dalam benaknya, nampak kau cu muda itu sudah berdiri mematung di hadapan mukanya, sepasang telapak ditepukan satu sama lain di depan dada kemudian perlahan-lahan didorok ke arah depan. Segulung desiran angin pukulan berhawa dingin meluncur keluar berbareng dengan gerakan tepukan itu. Menyaksikan kau cu mudanya menunjukkan kelihayan, para jago perkumpulan Tian Chee Kau yang berada di sisi kalangan segera pusatkan seluruh perhatiannya ke tengah kalangan sepasang metu mereka terbelalak lebar dengan hati berdebar mereka menantikan perkembangan selanjutnya. Dalam pada itu ketika Han Xiong Kie merasa bahwa dibalik angin pukulan yaok dilancarkan pihak lawan terkandung sesuatu yang aneh, buru-buru ayunkan telapaknya untuk memotong, tapi sayang tindakannya itu terlambat satu tindak, Ia rasakan angin pukulan yang dilancarkan pihak lawan telah bersarang di atas tubuhnya membuat seluruh kekuatan tubuh yang dimilikinya lenyap tak berbekas, sedikit tenaga pun tak mampu disalurkan kembali, kejadian ini membuat hatinya terkejut serasa Sukma melayang tinggalkan raganya. Kepandatan apakah itu pikirnya di dalam hati, tak nyana serangan tersebut mampu menjebolkan pertahanan hawa murniku melihat musuhnya dibikin terkejut, kau cu muda itu tarik kembali serangannya dan menyeringai seram, setelah mendengus dingin perlahan-lahannya mendesak maju ke depan. Han Xiong Kiai semakin terkesiap ia tak tahu apa yang mesti dilakukan pada keadaan seperti ini. Apakah aku mandah digebuk dan dibekuk lawan tanpa melawan pikirnya di dalam hati? Dalam gelisahnya ia berusaha keras untuk mengerahkan kembali tenaga dalamnya, sekali dicoba, gagal, dua kali kembali gagal, tapi ketika ia mencoba untuk ketiga kalinya, akhirnya dia berhasil, hawa murninya segera terkumpul kembali. Rasa girang yang menyelimuti hatinya sukar dilukiskan lagi dengan kata-kata, sepasang telapak segera diayun ke depan dengan sepenuh tenaga tampaklah segulung angin pukulan yang luar biasa dasyatnya meluncur ke depan menghantam ke arah si anak muda itu. Mimpi pun kau cu muda itu tak pernah menyangka kalau pihak lawan yang hawa murninya berhasil dipecahkan olehnya dengan ilmu sakti Hoho Sinkang ternyata masih sanggup untuk melancarkan serangan balasan, untuk sesaat ia jadi gelagapan dan tak tahu apa yang mesti dilakukan olehnya. Beruk, di tengah dengusan berat, tubuhnya terlempar beberapa tombak jauhnya dari tempat semula, darah segar munkrat keluar lewat celah-celah bibir keempat orang kakek baju hijau serta para jago lainnya sama menjerit kaget, mereka tak menyangka kalau kau cu mudanya bakal terluka di tangan musuh. Haruslah diketahui tenaga dalam yang dimiliki Han Xiong Kiai berasal dari lengku sangjin yang disalurkan lewat kura-kura saktinya, tanpa disadari tenaga tersebut telah mengandung suatu tenaga yang amat mukjijat, Ditambah pula tubuhnya telah berendam selama tiga hari di dalam air mustajab yang berasal dari bawah permukaan tanah, hal ini membuat tulang dan kulitnya seakan-akan berganti yang baru oleh sebab itulah meskipun hawa murninya telah dibikin buyar oleh serangan lawan, namun dengan cepat pula hawa yang telah membuyar tadi menghimpun kembali. Napsa membunuh menghiasi seluruh wajah Han Xiong Kiai, dikala semua orang masih tercekam oleh rasa kejut bercampur tercengang, tubuhnya laksana kilat menerjang maju ke depan, setibanya di hadapan kau cu muda itu telapatnya segera diangkat siap dibacokan ke atas tubuh musuhnya. Tahan suatu bentakan nyaring berkumandang memecahkan kesunyian, sekalipun suaranya tidak terlalu keras namun cukup memekikan telinga setiap orang. Han Xiong Kiai segera tarik kembali telapaknya dan loncat mundur delapan dipa ke belakang, sorot matanya dialihkan ke arah mana berasalnya suara tadi. Seorang perempuan berusia setengah baya yang cantik jelita bagaikan bida dari berdiri tegap di sisi pemuda tersebut, dengan pandangan yang aneh ia sedang memandang pula ke arahnya. Han Xiong Kiai terkejut, sungguh cantik perempuan ini pikirnya di dalam hati, ia merasa kecantikan wajahnya jauh lebih hebat berkali-kali lipat kalau dibandingkan dengan kecantikan si malaikat hawa dingin. Siapakah dia, jangan-jangan dia adalah. Ibu terdengar kau cu muda itu berpaling dan memanggil. Nyonya, keempat orang kakak baju hijau serta ke-21 orang pria baju hitam itu pun sama-sama memberi hormat sambil menyapa. Han Xiong Kiai berdiri menjublak, dadanya terasa seakan-akan dihantam oleh sebuah martil berat membuat badannya mundur ke belakang dengan sempoyongan dan hampir saja roboh terjengkang ke atas tanah. Dia, ternyata, dia adalah nyonya kau cu, dia, ternyata perempuan itu adalah ibunya sendiri si siang go cantik ong cuing adanya. Dialah perempuan yang telah meninggalkan putranya, melupakan dendam keluarganya serta kawin lagi dengan Tian C. kau cu. Pertemuan antara ibu dan anak bukan saja tidak mengirangkan hatinya, bahkan ia merasa hatinya sakit bagaikan diaris-aris dengan pisau belati. Air mukanya perlahan-lahan berubah jadi pucat-pias bagaikan mayat, pandangan matanya berkunang-kunang dan kepalanya pusing tujuh keliling, dadanya terasa jadi sesak dan hampir saja membuat pemuda itu muntah darah segar. Dia bukan ibuku, dia bukan ibuku, aku tidak mempunyai ibu seperti ini, jeritnya di dalam hati. Tetapi kenyataan sudah berada di depan mata, tak mungkin lari dari kenyataan tersebut, ia ingin lari keluar dari selat tersebut, namun sepasang kakinya sudah tak mau mendengar perintahnya lagi, kakinya seolah-olah ditumbuhi akar yang kuat. Rasa hina'a, malu, menyelimuti seluruh perasaannya, ia merasa peristiwa tersebut merupakan suatu lembaran hitam bagi kehidupan keluarganya, ia merasa martabat keluarganya ternoda, sianggo berwajah cantik ong cuwi ing yang berada di hadapannya hanya membungkam terus dengan pandangan yang aneh, siapapun tak tahu apa yang sedang ia pikirkan pada saat itu. Untuk beberapa saat lamanya suasana di seluruh kalangan diliputi keheningan serta kesunyian yang mencekam, begitu sepi, sunyi hingga nafas setiap orang dapat terdengar dengan nyata. Akhirnya kau cu muda itu melotot sekejap ke arah hon siang kiai dengan penuh kebencian, lalu sambil berpaling ke arah ibunya ia berseru, LBU, orang itulah yang disebut manusia berwajah dingin aku sudah tahu anakku perempuan itu mengangguk. Ibu, aku telah menyerang dirinya dengan ilmu hoho sin kang, namun ilmu tersebut kehilangan kesaktiannya oho, sudah terjadi keadaan semacam itu kalian coba mundurlah dahulu, pemuda itu tidak berani membantah, bersama para jago lainnya mereka sama-sama mengundurkan diri ke arah belakang siang go berwajah cantik on cuing mendengus dingin, sekali loncat ia sudah berada beberapa tombak jauhnya dari tempat semula, dengan sorot metel, tajam ia awasi pemuda dihadapannya tanpa berkedip sekujur tubuh hon siang kiai gemetar semakin keras, ia gigit bibirnya keras-keras. Benarkah ibunya begitu kejam dan akan turun tangan keji terhadap dirinya atau mungkin ia tidak tahu siapakah dirinya? Pelbagai macam pikiran berkecambuk dalam benaknya. Tidak akhirnya ia menjerit di dalam hati, Susyok pernah berkata bahwa beliau pernah membawa aku pergi menemui dirinya, tapi dia malah turun tangan keji hendak membinasakan diriku serta Susyok, tapi kenapa-kenapa hatinya begitu kejam lebih binatang? Kenapa ia hendak membunuh putra kandungnya sendiri? Siang go berwajah cantik sendiri pun berdiri sambil menggigit bibir, rupanya dia pun sedang menahan emosi yang bergelora di dalam dadanya. Akhirnya Han Siong kiai tak dapat menahan diri lagi, ia buka suara dan berseru, ternyata suaranya begitu aneh dan mengerikan hingga ia sendiri pun tak dapat mengenali sebagai suara sendiri kau, kau, kau adalah, aku adalah nyonya kau cu jawab pong cuing dengan suara dingin. Han Siong kiai menungak dan tertawa seram, nadanya mengerikan bagaikan seseorang yang hampir kalap. Nyonya, nyonya kau cu, nyonya kau cu, haah, 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 semua jago yang hadir dalam kalangan tertegun, mereka heran dan tercengang menyaksikan sikap serta tingkah laku musuhnya yang sangat aneh itu. Air muka siang go berwajah cantik ong cuing nampak berubah hebat, tapi sebentar kemudian ia telah bersikap dingin kembali bentaknya. Manusia berwajah dingin, kau tak usah berlagak sok di hadapan ku. HMM berani men gila ku habisi nyawamu saat ini juga nyonya kau cu teriak Han Siong kiai sambil menggertak gogo. Kau siap berbuat apa terhadap diriku bagi setiap manusia yang berada di dalam lian huantan, bila diabukan sahabat tentulah orang itu adalah musuh kami, selamanya kami tidak akan membiarkan musuh-musuh kami tinggalkan tempat ini dalam keadaan hidup. Han Siong kiai semakin sedih rasanya melihat sikap ibunya itu, hatinya jadi hancur dan matanya jadi makin berkunang-kunang. Nyonya yang terhormat teriaknya, kau kenal tidak dengan seorang manusia yang bernama telapak naga beracun tiolen, tutup mulut anjingmu manusia berwajah dingin, takdir telah menentukan bahwa usiamu hanya sampai di sini saja, bersiap-siaplah menyambut saat kematianmu Han Siong kiai gemetar keras, tanpa disadari ia melangkah mundur satu langkah ke belakang. Bak penamblas Hampir saja ia tidak percaya dengan telinga sendiri, ia tidak percaya kalau di kolong langit benar-benar terdapat seorang ibu yang berhati begitu keji dan sama sekali tidak mempunyai rasa sayang antara seorang ibu dengan anaknya, benarkah dia masih belum mengetahui siapakah dirinya, mungkinkah ia belum tahu bahwa dia adalah putra kandungnya? Dengan suara serak dan tersendat kembali ia berpekik nyaring. Nyonya kau cuy yang terhormat, masih ingatkah kau dengan seorang bocah cilik yang ada bersama-sama si telapak naga beracun, air muka si siang go berwajah cantik ong cuy yang berubah semakin hebat, napsa membunuh menyelimuti wajahnya, tidak menunggu sampai si anak muda itu menyelesaikan kata-katanya ia sudah menerjang maju ke depan, telapak tangan laksana kilat menghantam ke depan. Hansiong Kiai jadi tertegun dan berdiri menjublak dalam waktu singkat pemuda itu berubah jadi orang bodoh orang yang kehilangan kesadarannya. Apa yang diutarakan sudah terlalu jelas sekali bagi pendengaran siapapun juga, siapapun akan memahami maksud dari perkataannya itu, tetapi perempuan itu atau tegasnya ibu kandungnya ternyata pura-pura tidak mengerti, bukan begitu saja, bahkan dia pun tega turun tangan keji terhadap dirinya, putra kandung sendiri hancurlah perasaan hati Hansiong Kiai, tubuhnya jadi lemas dan lunglai ia tak mampu menghindarkan diri lagi dan serangan maut yang sudah tiba di depan mata. Belah am di tengah jeritan kesakitan yang memilukan hati, tubuh pemuda si Han itu termakan telak oleh serangan yang mahadasyat itu hingga mencelat jauh beberapa tombak dari tempat semula dan jatuh kembali ke atas tanah. Rasa benci dan kecewa berkecamuk dalam hatinya, rasa sakit hati membuat si anak muda itu berusaha untuk mempertahankan diri, dengan cepat ia loncat bangun dan UUAAA darah segar muntah dari mulutnya, menyembur sejauh dua tombak lebih dan menodai pakaian yang dikenakan Ong Chui Ing kau cu muda yang selama ini berpeluk tangan belaka di sisi kalangan segera menerjang ke muka setelah dilihatnya pemuda lawannya itu roboh terluka. Siang Go berwajah cartik Sang Chui Ing mengerutkan alisnya, tiba-tiba dia pun menerjang kembali ke depan sambil lancarkan sebuah totokan kilat. Kenyataan yang mengenaskan ini membuat kesadaran Hong Xiong Kiai semakin pudar, ia sudah tak mampu menghindarkan diri lagi, dalam keadaan begitu secara ngawur ia segera kirimkan satu pukulan dasyat untuk menyongsong datangnya ancaman dari pihak lawan. Belah am, dalam keadaan terluka parah serangan yang dilancarkan pemuda itu ternyata masih cukup ampuh. Dalam satu bentrokan keras, tubrukan dari Ong Chui Ing berhasil ditahan untuk sesaat tapi sebuah totokan dengan cepat pula telah bersarang di atas tubuhnya. Han Xiong Kiai menjerit tertahan, tak ampun lagi tubuhnya tertotok dan roboh terjengkang di atas tanah. Menyaksikan musuh tangguh telah berhasil dibekuk empat kakek baju hijau itu segera berkelebat maju ke depan, serunya setelah memberi hormat. Nyonya, bagaimana dengan bangsa cilik ini? Siang Goh berwajah cantik Ong Chui Ing melirik sekejap ke arah tubuh Han Xiong Kiai yang menggelepak tak sadarkan diri di atas tanah, kemudian jawabnya dingin, kirim di aku dalam penjara maut, besok bersama-sama ke-52 orang hukuman lainnya bunuh. Habis terima perintah keempat orang kakek baju hijau itu segera mengangguk. Ibu, apakah tidak perlu serahkan bangsat itu ke ruang penyiksaan, setelah kau cu muda itu mendadak? Tidak perlu, bangsat cilik ini tidak lebih hanya seorang pemuda yang jumawa dan latah, aku rasa dia tak akan mengandung maksud-maksud tertentu. Demikianlah, salah seorang di antara keempat orang kakek baju hijau itu segera mengepi tubuh Han Xiong Kiai dan siap berlalu dari tempat itu. Mendadak ong Chui Ing nyonya dari kau cuh perkumpulan Tian Chee kau itu ulapkan tangannya sambil berseru. Tunggu sebentar ia melayang mendekati ke sisi tubuh Han Xiong Kiai, sambil lancarkan beberapa totokan lagi ia berkata, ilmu silat yang dimiliki si manusia berwajah dingin sangat lihai, lebih baik sekarang juga kupunahkan dahulu ilmu silat yang dimilikinya daripada sampai terjadi hal yang tidak diinginkan di belakang hari. Beritahu kepada pengurus penjara maut, mereka tak usah menotok jalan darah kacatnya lagi cukup bebaskan jalan darah tidurnya. Keempat orang kakek baju hijau itu segera mengangguk dan bersama-sama mengundurkan diri dari tempat itu. Terima kasih telah menonton!